Halo sobat youtube menutanti channel apa kabar semuanya hari ini aku mau bikin yang manis-manis seperti yang lagi nonton ya Oh iya menu yang manis-manis ini bentuknya cantik banget ya ini terbuat dari pisang loh Ayo kita buat bagaimana caranya tonton terus videonya sampai habis ya jangan di skip bahan-bahannya udah aku siapkan disini ada pisang ada satu kuning telur ada ragi instan 3 gram ada mentega 30 gram air oke 30 mili ya pakai tepung terigunya 270 sama tepung mesinnya satu sendok terus ada susu bubuknya satu sendok nah pertama kita masukkan dulu airnya sama gula pasir ke dalam kuning telur lagi instan juga lalu dikocok kita diamkan selama lima menit jangan lupa ya haluskan juga pisangnya untuk hasil yang lebih bagus bisa diblender biar teksturnya lebih halus lagi lalu kita tuang susu dan terigunya aduk rata tuang adonan telur tadi ya airnya setelah lima menit ya dituang di sini diaduk-aduk lalu masukkan pisangnya disini pisangnya aku bikin agak kasar jadi nanti bentuk donatnya gelumpal-gumpal ya enggak yang halus seperti donat biasa makanya lebih baiknya Bunda halusin aja pakai blender ya lebih halus lagi lebih cakep di sini aku masukkan mentega setelah agak kali masukkan mentega lalu kita diamkan selama 15 menit nah seperti ini setelah 15 menit lalu kita ambil oh ya adonan di sini kan pisang ya udah mengandung air jadi terkadang suka masih encer gitu mending kalau masih encer tambahkan tepung saja ya Bunda karena di sini ukurannya enggak jadi patokan jadi tergantung dari encer enggaknya hasilnya kalau encer bisa ditambahkan lagi ya tepungnya Nah setelah itu kita tuang adonannya harusnya kita tonjok dulu ya kita keluarkan anginnya ini aku lupa langsung aku timbang ini aku bagi menjadi beberapa bagian seberat 35 gram per donatnya ya untuk besar kecilnya ke donat tergantung selera bunda saja bagi yang nonton videonya menutanti ya menutanti ucapkan terima kasih dan jangan luka eh jangan luka eh jangan lupa like comment share dan juga subscribe-nya ya minta dukungannya biar channel ini bisa terus berkembang dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar ketidak ketinggalan resep-resep terbaru dari menu nanti nah setelah kita timbang kita bulat-bulat seperti ini jangan lupa tangannya kita kasih minyak sedikit nah kita tutup lagi kita tunggu selama kurang lebih 5 menit setelah itu kita kasih lubang untuk kasih lubang aku pakai tepung nih seperti ini caranya nah disini sepertinya aku pakai tepung susah ya jadi aku menggunakan minyak goreng tangannya kasih minyak goreng untuk yang lebih praktis lagi bisa menggunakan botol aqua ya ujungnya kita potong terus kita agak pipihkan donatnya agak pipihkan adonannya lalu kita tancapkan di tengahnya maka akan terbentuk bulat-bulat dan lebih rapi ya karena disini aku mau pakai yang simple jadi aku pakai jari nah setelah 5 menit sudah mengembang ya untuk lebih bagusnya lagi 15 menit juga lebih oke ya kalau untuk 5 menit ini karena aku mau gerak cepat lalu kita goreng dengan minyak yang eh jangan terlalu panas ya seperti ini saja setelah warnanya agak kuning kita angkat setelah selesai semuanya kita tunggu dingin untuk penopingan kita tunggu dingin ya karena disini aku mau pakai buttercream buttercreamnya disini aku membuat sendiri nanti kapan-kapan aku bikin tutorialnya ya bagaimana cara membuat buttercream sendiri dengan dua bahan disini aku pakai dua bahan cuma susu cair dan pakai mentega nah donatnya harus tunggu dingin ya bunda soalnya ini buttercreamnya dari mentega takutnya meleleh nah disini aku juga pakai coklat pink aku lelehkan dulu coklatnya setelah leleh aku celupin begini cara cara melelehkan coklatnya ya kita kukus saja kita taruh air di wajan gitu terus kita taruh panci yang isi coklat diatasnya jangan terlalu besar apinya ya karena nanti uap air masuk coklat oke disini aku kasih lagi taburan apa namanya ya aku lupa ini mulut-mulut kecil maaf ya bunda lupa nih ini sengaja aku kasihnya nggak terlalu padet ya biar coklat pinknya kelihatan nah ini aku mau kasih topping topping coklat coklat aku pakai meseceres Oh ya yang ternyata di aku inget nih Bunda namanya sprinkle ya bisa dicari di toko kue-kue terdekat toko bahan kue ya Nah ini sisanya nanti aku mau kasih topping keju aku bikin seperti ini agar terlihat lebih padat nah ini dia donat pisangnya sudah jadi Bunda nah donat pisang yang disini rasanya harum-harum pisang ya rasa manis wangi cantik banget menggoda selera ya Buat Bunda yang pengen mencoba resepnya dari menu Tanti boleh di review ya boleh dicoba terima kasih yang udah nonton videonya menu Tanti ya menu Tanti ucapkan semoga sehat selalu banyak rezeki ya oke ini dia tutorial donat pisang dari menu Tanti sudah siap ya 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 Terima kasih.